Misalnya ada soal seperti ini, di antara dua pecahan ini, mana yang lebih besar? Caranya, samakan dulu penyebut dari kedua pecahan, 3 dan 5. Karena angkanya kecil, gampangnya kalikan aja, 15, tulis dulu, yang ini juga. Terus ini per, ini juga per. Lalu, 15, menuju atau dibagi tiga, ini dikali 5, tiga kali lima, 15. Begitu juga 5, dikali berapa? Biar 15. Kalikan, tiga. Mudahnya, kata lain ya, 15 bagi tiga, yaitu 5, 15 bagi 5, yaitu 3. Oke, kita ke pecahan yang atas. Kalau yang di bawah ini, atau penyebutnya dikali lima, atas juga kali lima. Kalau yang penyebutnya di pecahan kanan ini, kali tiga, yang atas kali, tiga. Dikalikan, satu kali lima, lima, taruh di sini. Tiga kali tiga, sembilan. Taruh di sini. Karena, ini sudah sama, 15 dengan 15. Maka, tinggal membandingkan antara angka pembilang lima dan sembilan. Lebih besar mana sih antara angka lima dan sembilan? Lebih gede sembilan kan? Jawabannya ini. Secara ringkas, seper, tiga. Dengan, tiga, per, lima. Tiga, per, lima ini lebih besar dari sepertiga. Otomatis, sepertiga ini lebih kecil dari tiga per lima. Sekian.